Intro Hai Football Lovers, kembali lagi sama kami, Kiko Faidi. Dreaming All English Final di Liga Champions dan Liga Europa 2021 akhirnya gagal terlaksana. Diketahui, kesempatan klub Liga Inggris menjadi finalis di dua kompetisi Eropa yakni Liga Champions dan Liga Europa 2021 begitu terbuka lebar. Di Liga Champions, Manchester City berhasil lolos ke final usai mengalahkan PSG dengan agregat 4-1. Sementara itu, Chelsea yang berhadapan dengan Real Madrid berhasil lolos dengan agregat 3-1. Di Liga Europa, Manchester United berhasil lolos ke final usai mengalahkan AS Roma dengan agregat 8-5. Sayangnya, Arsenal harus gagal melaju ke final usai ditahan imbang kosong-kosong tadi malam melawan Villarreal. Kekalahan Arsenal dari Villarreal dengan agregat 2-1 dapat memastikan Dreaming Final All English batal terjadi. Terlepas dari gagalnya final All English, Arsenal memang dirasa layak tidak lolos ke partai final Liga Europa. Dalam dua leg melawan Villarreal, Arsenal tampil cukup buruk dan sangat kesulitan mencetak gol. Diketahui, satu gol Arsenal di kandang Villarreal terjadi melalui titik putih. Taktik pelatih Arsenal, Mikel Arteta pun dianggap kurang optimal dalam dua leg semifinal Liga Europa 2021. Meski all final English batal, kemungkinan klub Liga Inggris menjuarai Liga Champions dan Liga Europa 2021 masih sangat terbuka lebar. Di Liga Champions, sudah dapat dipastikan klub Inggrislah juaranya. Namun untuk Liga Europa 2021, Manchester United harus bisa mengalahkan Villarreal dan menjadi juara Liga Europa 2021. Itu tadi sedikit informasi mengenai batalnya All English final di Liga Champions dan Liga Europa 2021. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.